Mengejutkan, akhirnya muncul perdana, ayah kedua Vanessa Angel debat dengan istri soal foto nikah bikin curiga. Sosok pria yang sudah dianggap sebagai ayah kedua oleh Vanessa Angel, Gandhi, akhirnya muncul. Bernama lengkap Sugandi, kakak dari Dodi Sudrajat itu, akhirnya menjawab kehebohan di balik foto pernikahannya. Saya kaget, viral banget, kata-katanya. Dodi bapak tirinya, saya sih wajar aja kalau netizen beranggapan seperti itu karena belum ada penjelasannya, kata Gandhi. Yang muncul perdana bersama istrinya, Lena, dalam wawancara di kanal Youtube Star Pro Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan. Dia mengambil sendiri foto Gandhi dan Lena, disimpan di HP-nya, ditunjukkan ke teman-temannya, kalau itu orang tua dia. Di saat sedang memberi penjelasan, Gandhi dan Lena tiba-tiba berdebat sengit di depan awak media. Rupanya ada sedikit kesalahpahaman terkait penjelasan seputar foto pernikahan. Benar itu foto pernikahan saya dan istri, habis akad nikah, sebelum ke gedung, ujar Gandhi, membahas foto nikahnya, 31 tahun silam. Bukan, waktu tunangan sama Mas Didi, kata Lena. Enggak, foto yang tadi, foto itu, timpal Gandhi. Iya, waktu tunangan sama Mas Didi, ujar Lena. Enggak, waktu foto kita di kawinan, itu foto kita. Ini maksudnya menunjuk foto nikah yang diperlihatkan oleh wartawan. Kok ke Didi, kata Gandhi, agak ngegas. Tangan Gandhi dan Lena malah terlihat sekilas tanpa saling dorong. Lena lalu memberikan penjelasan agar situasi tak memanas. Maksudnya, itu ngambilnya pas mau tunangan sama Didi, ujar Lena. Iya, maksudnya waktu Vanessa ambil foto nikah pas mau tunangan, ujar Gandhi. Tak cuma itu, Gandhi dan Lena sempat terlihat tak kompak saat membahas tanggal nikah. Iya, itu foto nikahan 1990, kata Gandhi. Kita nikahnya tahun 1992, anak saya lahir tahun 1994, ujar Lena. Saya lupa tadi, ujar Gandhi tertawa. Sikap Gandhi dan Lena ini malah membuat Neter kembali curiga. Mereka malah menganggap keduanya menutupi sesuatu. Istrinya mau jelasin yang sebenarnya, tapi si suami malah nggak ngasih si istri ngomong. Aneh ya, kayaknya ini komplotan si Dodi, ujar Neter. Si istri mau jelasin sesuatu, tapi disela dengan bapaknya terus agak ngegas gitu. Sepertinya, ada yang nggak boleh diungkapkan, ujar yang lainnya. Namun ada pula Neter yang bersikap netral, dan mengira itu cuma salah paham biasa. Dengarin yang full di YT, itu cuma perihal salah paham berdua mereka aja. Si suami mau bilang itu foto diambil pas selesai nikahan mereka. Tapi si istri mau jelasin, kalau itu foto diambil Vanes pas mau lamaran sama Didi dulu. Orang mereka aja baru akur kok sama Pak Dodi. Karena sebelumnya mereka nggak akur, dan penjelasan si bapaknya juga adem kok nggak emosian kayak si Dodot. Ujar Neter. Salah paham aja itu. Jadi si suami lagi nerangin kapan foto itu diambil. Katanya, waktu sesudah mereka atau ibu dan bapak itu dulu akan nikah. Tapi si ibu mengira soal foto itu diambil sama Vanesanya. Pas Vanesa tunangan sama Didi Mahardika. Gitu doang. Tapi sama netizen malah dihakimi lagi. Netizennya gimana sih? Kata Neter. Selain itu. Ributkan warisan Vanessa Angel. Pakar perilaku bongkar watak Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel. Akhir-akhir ini terus menjadi sorotan publik. Hingga salah satunya, pakar perilaku, Lutfi J.W. Yang menyoroti watak asli Dodi. Sebelumnya, Dodi Sudrajat banjir hujatan. Karena dianggap memanfaatkan momen kematian Vanesanya Angel. Untuk menjadikan mayang artis hingga banjir hujatan. Tidak hanya itu. Dodi Sudrajat juga meributkan banyak hal. Mulai dari harta warisan Vanesanya Angel. Hingga haasuh sang cucu galaskai. Bahkan yang terbaru, Dodi Sudrajat juga menuai polemik karena ingin memindahkan makam sang putri ke samping makam istri sekaligus ibu kandung dari Vanesanya Angel yang telah lama meninggal. Lutfi J.W. sebagai pakar perilaku menilai bahwa terkait keinginan Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanesanya Angel yang dianggapnya sebagai keinginan yang naif. Dodi Sudrajat kian menjadi sorotan dan banjir hujatan karena dianggap memanfaatkan momen kematian Vanesanya Angel dengan meributkan banyak hal. Dodi Sudrajat ini memiliki sifat melankolis yang kuat di mana watak ini memiliki sifat yang perfeksionis, sensitif, sangat cermat dan detail, kata Lutfi J.W. Menurutnya, sifat melankolis yang kuat ini membuat ayah Vanesanya Angel tersebut mahir dalam membuat rencana hingga skenario yang rumit, namun berperan. Berperan dalam arti, dia akan merasa dihina, kemudian merasa tidak disenangi oleh orang lain hanya karena nada bicara dan senyum yang sinis, katanya. Tidak hanya melankolis, Dodi Sudrajat juga dianggap memiliki sifat koleris yang kuat yang membuatnya selalu ngotot dan keras kepala dalam mendapatkan keinginannya. Sifat itu menurut Lutfi yang akhirnya melatar belakangi Dodi Sudrajat untuk meributkan harta warisan Vanesanya Angel hingga menimbulkan polemik. Ini menimbulkan kengototan dia, kemudian tekat dia untuk meraup semuanya, serta tidak mau dikendalikan, tapi mengendalikan orang lain, kata Lutfi. Menurut Lutfi, sifat melankolis koleris ini bisa berbuah baik bila digunakan dengan porsi yang baik, namun ia justru menilai Dodi memperlihatkan gelagat sengaja untuk aji mumpung manfaat momen kematian sang putri. Jika digunakan untuk kepuasan pribadi, maka akan merugikan banyak pihak dan tidak tahu malu. Ini sifat dipengaruhi oleh otak reptil dan mamalia, di mana otak reptil adalah serang atau lari, terkam atau menghindar, serta otak mamalia yang ingin kepuasan transaksional, emosional, dan egoisme, ucapnya. Lutfi menyarankan agar Dodi lebih bijak menyikapi masalah dengan manusia, serta memperingatkan otak tersebut juga bisa berfungsi baik jika dipakai dengan baik sesuai porsi. Selain itu, reaksi nenek Vanessa Angel soal Dodi Sudrajat bongkar makam. Rencana Dodi Sudrajat yang akan pindahkan jenazah putrinya mendapatkan respon dari Rosida, nenek Vanessa Angel. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah yang bagus. Iya, kalau dipindahkan, saya sih ngikut aja deh, nurut aja deh dipindahkan dekat mamanya. Bagus sih, itu terserah bapaknya, kata Rosida. Meski begitu, Rosida juga mengatakan bahwa dirinya menyerahkan segalanya kepada Dodi Sudrajat. Sebab, dirinya menyebut tak bisa berbuat apapun bila memang keluarga Vanessa memiliki niat untuk memindahkan jenazah sang aktris ke makam ibunya. Bahkan berulang kali nenek Vanessa Angel itu menekankan dirinya mengikuti keputusan yang dibuat oleh Dodi Sudrajat. Di samping itu, mertua Bibi Ardiansah mengatakan dirinya memiliki alasan tersendiri dalam membongkar makam sang putri. Dijelaskan olehnya, hal tersebut didasari oleh keinginan Vanessa Angel semasa hidup dulu. Bagaimana menurut pendapat Anda?